Hari ke-79 Alasan ayah Joe tidak bagikan kegiatan David lagi untuk sementara waktu David kelelahan sampai kakinya dipakaikan ini Hari ke-79 setelah penganiaya yang menimpa David Ozora 23 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Terkuat alasan ayah Joe batasi share kegiatan David di sosial media Mulai hari kemarin ayah Joe tak membagikan kegiatan David di rumah Itu bukan tanpa alasan Jonathan Atumahina atau akrab di sapa ayah Joe ini memberikan alasan Mengapa batasi share kegiatan David di sosmed Hal ini lantaran tak lama lagi sidang pelaku penganiaya yang terhadap David akan dilakukan Yang ditakutkan ayah Joe pelaku menjadikan keseharian David menjadi bahan pertimbangan saat sidang Ayah Joe juga menegaskan bahwa mereka atau pelaku bukan orang sembarangan Jadi harus perlu berhati-hati Memang sedang membatasi share kegiatan David Mohon maaf bapak emak online Karena bentar lagi sidang pelaku Supaya konten-kontennya gak dijadikan bahan mereka pas sidang Mereka bukan orang-orang polos seperti jendengan semua Tulis ayah Joe dalam postingan Instagram pribadinya pagi ini Selasa 9 Mei 2023 Postingan ini lantas dibanjiri kolom komentar dari mama dan papa online David Terima kasih Pak Joe menjawab kegundahan kita seharian kemarin Dipahami sangat Om Joe doa kami tak putus untuk David Semua berkat terbaik semoga diimpahkan kepadanya Oleh Allah SWT Maafin emak-emak dan bapak online-nya David ya Om Yang selalu kepo buat perkembangan kesehatan David Benar papa Joe harus tetap hati-hati Sehingga penting anak pelanang dan sehat yaca bagus Semoga Allah selalu melindungi David Kamu punya banyak mama papa di luar sini Setuju Om Joe yang penting David sehat-sehat Dan semoga sidangnya lancar Dan semua pelaku mendapat hukuman yang setimpal Semangat Om Joe dan tim pengacara untuk persiapan sidangnya Kami siap semua kawal David Untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya Tulis beberapa netizen Tak hanya itu Salah satu alasan lain ayah Joe tak membagikan kegiatan David di rumah Yaitu David harus banyak beristirahat terlebih dahulu Itu terlihat di dalam unggahan di akun tiktok Zulamitan Dalam captionnya bertuliskan capek Dengan foto David dipakaikan sesuatu di kakinya Netizen beranggapan bahwa David kecapaian Hingga harus dibantu menggunakan alat tersebut Jangan dipaksakan Ananda David Kami tahu semangat untuk pulih dari engkau sangat mengebu-gebu Namun alangkah baiknya jangan terlalu dipaksa Karena pagi kamu harus bersekolah Malamnya lakukan terapi Di mana latihan makin hari semakin berat Untuk ayah Joe Kami berterima kasih banyak Informasi ini membuat kami tenang Kami minta maaf juga Terlalu kepo dengan perkembangan David Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan berita kondisi David Hari demi harinya